Intro Selamat malam sahabat RTV, kamu menyaksikan lensa Indonesia Update, saya Kenya Gusnaini. India akhirnya memvaksinasi kelompok remaja usia 15 hingga 18 tahun. Pemberian dosis pertama vaksin COVID-19 ini dilakukan di tengah melonjaknya kasus corona varian Omikron di India. Di tengah upaya sejumlah negara memberikan vaksinasi dosis ketiga alias booster, India justru baru memberikan vaksin dosis pertamanya untuk kelompok remaja usia 15 hingga 18 tahun. Vaksinasi dilakukan usai berkonsultasi dengan pihak sekolah di rumah sakit dan pusat kesehatan. Sebagian besar sekolah dan lembaga pendidikan India lainnya pun digunakan sebagai pusat vaksinasi remaja. Pemberian vaksinasi dosis pertama untuk remaja di India ini memang baru dilakukan sejak 3 Januari 2022 kemarin dengan menggunakan vaksin jenis kovaksin buatan Barat Biotech. Menurut data Kementerian Kesehatan Serikat, India baru memvaksinasi 47,3 persen dari populasi warganya. Sementara tercatat, India memiliki lebih dari 36.500.000 kasus infeksi COVID-19 dengan total meninggal dunia mencapai 485.043 orang. Demikian lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya, gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Kenya Gusnaini, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.